Terima kasih buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan di skip, tonton dari awal sampai akhir Karena selalu saya sisipkan tips-tips dan lain sebagainya Pertama kali bebek masuk, saat ini saya menggunakan pakan jadi malindu 9905 SP Tapi perlakuan pertama kali bebek masuk, saya pakai pakan nyampur Saya sisipkan proteinnya, lalu peralian ke pakan jadi Yang di angkatan pertama, kedua, dan ketiga beda Lalu pemberian vitamin, pengobatan, di saat bebek tidak sehat Ada di setiap videonya Makanya jangan di skip, jangan berhenti di video ini saja Caranya klik pernafasional, subscribe bagi yang belum Dan lihat di video sekorong ke bawah Bebek pertama kali masuk, yang di A1-4, 15 Juni 2023 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 Pukul 10 lebih 15 menit, suhu di 29,3 derajat celcius Biasanya sudah di 30 derajat, tapi sudah hujan terus Sudah grimis, hujan, dan kalau malam hari, suhu mulai dingin sekali Konsumsi bagaimana? Karena Kita saja kalau udaranya dingin, pengennya ngemil Pengennya makan untuk mengganggalkan badan Demikian juga dengan bebek Bebek juga seperti itu Jangan sampai kosong pakannya Kondisikan bebek tetap sehat Sehingga produksinya terjamin Protein selalu diperhitungkan Sistem Adibitum Akan selalu tersedia dan nutrisi tercukupi Saya hanya akan abit saja ya Karena perlakuan sekarang cukup aneh ini Kita kupas per koloni sekarang Di koloni A1 itu Tanggal 1, 30 Tanggal 2, 36 Lalu turun ke 3, 29 Lalu naik lagi ke 37 Dan pagi tadi turun lagi ke 30 putir Kebalikan dengan yang A2 A2 di 33 Lalu ke 3 A2 itu ke 34 Kalau tidak salah Lalu turun ke Naik ke 36 Turun lagi ke 30 Dan pagi tadi Naik ke 35 Ini kehujanan Jadi Tintanya itu agak Melebar Saya kurang jelas Tapi nanti kita screenshot ya Kita tampilkan Kalau yang di A3 Untuk konsumsi A1 A2 itu Masih dinaik turun ya Di 7 kilo 7,4 6,8 7,1 A2 lebih relatif stabil Di 6,3 6,5 Di A3 Konsumsi pakannya 7 kilo Lalu naik ke 7,3 7,1 Dan turun ke 6,6 Terus di telurnya di 36 37 37 38 Tadi pagi Ada kesehatan ikan Di 34 Sama ya 34 37 34 34 Konsumsi pakannya stabil di 6,3 6,4 Ini Nah ini Jadi 29,5 Kipas sudah menyala Kalau saya lihat Di A1 Sampai A4 Itu bebek masuk 15 Juni Itu telur Di Kemarin telur Di 1,38 Atau 69,7 Naik Satu Eh turun Satu butir Di 1,37 Atau di 69,19 Untuk yang di A5 Sampai A6 Nah ini A5 Dari 30 27 28 Naik ke 31 Naik Tiga butir Konsumsi pakannya Stabil A5 itu Sudah mulai Meningkat ya 6,3 Kemarin di 5,6 Dari 6 kilo 5,6 Turun Lalu naik ke 6,3 Kita stabilkan Konsumsi pakannya Biar nanti Insya Allah Kedepannya naik Karena di Kuloni A5 ini Perhatiannya Saya khusus sekali Sampai bingung Karena tidak pernah Lebih dari Tidak pernah menyentuh Di 40 Atau butir Atau di 80 Persen Untuk telur A5 A6 Itu 36 37 Turun ke 33 Dan naik ke 34 Ini Mungkin Peralian cuaca ya Peralian suhu ya Peralian musim Karena kemarin November Saya lihat Oktober Itu masih di total Rata-rata Selama 1 bulan Itu total itu Di 82 Kalau tidak salah Kemarin Gasa Info Lalu di November Itu turun ke 70 70-an 72 74 Lupa tidak Bekacaratan Masih terasa Sampai Saat ini Perubahan Masih berlanjut Dari panas Lalu Mulai hujan Itu tanggal 13 November Tapi Ilang Baru Satu minggu ini Mulai mendung terus Nah ini Adaptasi bebek Cuaca Sangat Terasa Sekali Dikonsumsi Pakannya Di A6 Itu masih Di 67 69 61 Dan 6 Kilo Hampir 6,1 A7 Nah ini A7 Juga naik Aneh-aneh Tiap Kolon A7 Itu 35 34 37 Dan tadi Pagi 31 Turun 6 Butir Konsumsi Pakannya Sealihat Stabil 63 6,31 A8 Wah ini A8 Luar biasa 42 39 42 39 Dan pagi Tadi 35 Butir Atau 90% Konsumsi Pakannya A8 Itu Di 68 63 Dan 63 Udah mulai Stabil A9 Konsumsi Pakannya Cukup Turun Dari 5,9 5,4 5,7 Naik Dan Naik lagi Ke 5,9 Tapi Untuk Telurnya Itu Dari 39 40 34 36 Dan 32 Turun Karena Kita Pulihkan Makannya Dulu Biar Gemuk Dulu Nanti Insya Allah Produksi Akan Naik Kita Masih Kita Pantau Per Koloni Di A10 Konsumsi Pakannya Di 7,5 Turun Ke 68 Turun Ke 6,7 Dan Kemarin Di 6,38 Rata-rata Di 6,3 6,2 Sudah Sudah Stabil Di 12 Kilo Per 100 Sekornya Sampai Ke 13 Sudah Saya Anggap Untuk Normal Untuk Telurnya Di A10 38 43 42 Lalu Pagi Tadi Di 41 Turun Satu Betir Total Kalau Saya Lihat Di A5 A5 A7 Kemarin 98 Pagi Tadi Di 96 Atau Dari 67 Turun Ke 66 Persen 8 A10 Itu 117 Atau 7 19 05 Persen Menjadi 118 Atau 79 7 Persen Secara Keseluruhan Untuk Pakannya Di 18 Atau Rata-rata Di 1 29 1 26 Total Keseluruhan Kemarin Di 53 Atau 71 Persen 71 89 Tadi Pagi Di 351 Atau 71 48 Persen Inilah Tiap-tiap Peternak Beda-beda Tiap Kondisi Kandang Tiap Daerah Pasti Mengalami Hal Yang Berbeda-beda Karena Perlakuan Kondisi Kandang Kondisi Cuaca Sangat Berbeda Pakannya Apalagi Saya Masih Menggunakan Malindu 9905 SP Jadi Pemantuan Masih Terus Saya Lihat Ini Kalau Soleh Hari Saya Selalu Mengkondisikan Kandang Pelan-pelan Lantai Yang Langsung Tanah Saya Tidak Main Sekam Memang Ada Di Kemarin Sudah Di A4 Ya Eh A3 Sudah Soleh hari Saya Satu kotak Dulu Satu Saya Buang Saya Hilangin Lalu Saya Lihat Yang Lebih Parah Mungkin Nanti Soleh Di A7 A7 Kurang lebih Di 3 meter Persegi Ada Yang Satu Ke sana Yang Satu Ke sini Jadi Kurang lebih 3 meter Persegi Soleh hari Akan Saya Kerjakan Pelan-pelan Karena Kalau Bebek Ketakutan Lari Ke sana Ke sini Nanti Bebek Juga Stres Karena Ada Pengerjaan Di Dalam Poloni Untuk Konsumsi Pakannya Nanti Saya Sampaikan Ini Sudah Saya Telet Kemarin 6,3 63 Atau 63,77 Atau Per ekornya 1,275 Total ya Pagi tadi Di 65,15 Atau Rata-rata Per ekornya 1,3 Mendekat ideal Suhu Cukup dingin Siang hari Aja Sekarang Di Jang 10 Lebih 25 menit Di 29,8 Masih Dianggap Cukup dingin Apalagi Malam hari Persiapan Bebeknya Persiapan Pakannya Jangan sampai Kosong Karena Bebek Kalau Pakannya Dan Nutrisinya Kurang 1 jam 2 jam Habis Ini Sudah Pernah Kita Bahas Di Sistema Debutum Itu Akan Puasa Sampai Sore Hari Kalau Pemberian Pakan Dua Kali Nanti Sore Hari Akan Puasa Sampai Pagi Hari Cek Pakannya Nanti Kalau Kondisi Ini Terus Berlanjut Bebek Itu Akan Rusak Belum Ada Bahan Yang Aneh Bebek Tambah Rusak Karena Bebek Puasa Otomatis Akan Kurus Dan Kalau Kurus Produksinya Menurun Dilanjut Nanti Itu Mengambil Untuk Menghangatkan Badan Ibaratnya Itu Akan Mengambil Dari Badannya Badan Akan Menjadi Kurus Kalau Itu Kurus Ya Sudah Turun Telur Akan Turun Cepat Rontok Karena Mengambil Kalori Dari Bulu Itu Terima Kasih Silahkan Komentar Saya Masih Banyak Belajar Mohon Masukannya Untuk Bisa Meningkatkan Produksi Bebek Telurnya Dan Mohon Doanya Semoga Ya Pelan Pelan Namanya Mimpi Semoga Bisa Menambah Populasi Di Samping Kandang Dan Di Belakang Kandang Terima kasih Saya Agung Dari AB Farm Godian Sleman Jocakarta Nomor WC 081 961 5070 Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Terima Sleman Sleman I Sleman Sleman